Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya mau nyoba review tiktok ya jadi sebetulnya belum pakai juga cuman kita akan coba lihat kebetulan saya udah punya akun di tiktok Ads ini karena sebetulnya apapun yang ada di dunia digital ini patut untuk dicoba dan dimana ada market ya disitu ada potensi jadi prinsipnya tidak juga menyepelekan karena memang ya ketika install tiktok saya juga ketika tampilan pertama muncul ya kebanyakan hal-hal yang menurut kita nih kok seperti ini ya rata-ratakan dengan joget-jogetnya ya oke kali ini kita coba ya tiktok Ads ini kayak apa sih ya teman-teman mindsetnya tetap ya dimana ada market disitu ada potensi jadi seperti apapun itu harus tetap dicoba gitu jadi kan kita nggak tahu nih gimana eh potensi tiktok ini gitu ya jadi setelah ketika akan masuk ini tiktok selalu begini ya di harus ada apa namanya verifikasi menggeser ini pola ya sekarang kita masuk ke dashboardnya kira-kira apa sih bedanya dengan Facebook Ads gitu ya nah ternyata kalau kita lihat-lihat emang menunya pertama menunya ini lebih sedikit dibandingkan Facebook Ads ya tapi mungkin karena platformnya berbeda dengan Facebook gitu ya jadi akan mungkin lebih simpel bayang kalau full gitu ya nah tapi ini menu-menunya ada dashboard ada kampanye membuat kampanye perpustakaan di sini ada peristiwa materi iklan dan audiens ya pemirsa kemudian ini laporan teman-teman dari tampilan dashboard dulu ya dan disini ada bantuan Hai set bisnis nah pakai Hai notifikasi dan profil ini bahasa Hai dan di sini ada rincian biaya eh dashboardnya ini kampanye yang aktif yang aktif nggak aktif grup iklan nah cuman di sini ada di tiktok ini ada grup iklan nih saya juga belum ini belum terlalu tahu ya karena belum nyoba kita coba review aja dulu ya di awal tampilannya ini tren ya di sini ada reportnya Hai RG VR apa ya CTR cpc ini biasa ya kalau yang sudah biasa iklan Hai kos perklik kos per yang riset yang lainnya ya Nah ini kampanye jenis kelamin ini resumenya kalau sudah berjalan iklan ya Nah kita coba ke kampanye ya ketika mau membuat kampanye seperti apa ya Hai kita lihat jadi ins manajernya mungkin ya kalau di Facebook Hai nah jadi eh disini ada menurut ada edit ada aktifkan hapus cedak nah coba kita klik buat ya Hai ketika teman-teman membuat ads di tiktok disini hanya pilihan objektifnya hanya tiga tidak ada traffic ada konversi dan install aplikasi dia mungkin yang ibaratnya kalau traffic ya hanya menyebarkan aja gitu ya kebanyak orang kalau konversikan lebih ke spesifik orang yang yang ini kali ya yang kalau di Facebook kan gitu ya yang dia ada history apakah dia ini stl cekot atau apa berdasarkan pixel nah disini juga ya ternyata kalau nggak salah di tiktok itu ada pixel juga gitu ya nah ininya sama ya jadi aplikasi konversi nah ini kalau pencet ini ya mungkin setelah klik lanjutkan sama ya tapi lagi pilih dan ini perpustakaan ada peristiwa Hai nah ini event manager ya sama ya event manager itu ada pixel juga ya jadi sama ada install pixel juga di website gitu jadi karena memang ya awalnya kan Facebook duluan ya jadi sama web nah ini ada materi iklan Hai dari iklannya seperti apa nih maksudnya Oh ini kayak ini kali ya kreatif hub gitu ya Hai jadi buat bikin konten gitu kalau di Facebook nih kayak look like gitu ya ini pemirsa kita lihat ya audiens nih Hai BNP di sini ada buat grup iklan dan buat pemirsa nih saya coba buat pemirsa pemirsa khusus kalau di Facebook nih kayak look like gitu ya ini pemirsa khusus jadi Hai kot kita coba Hai nah ketika membuat pemirsa khusus jadi sumri searchnya itu sama audiens kalian nah ini ada file pelanggan sama kalian diunggah kemudian kemudian ini interaksi lalu lintas web jadi karena gak ada pen spek ya interaksi aja dengan akun gitu ya Hai nah ya akun tiktok ya nah itu look like mungkin sama kalau look like ya like karena belum ada nah disini nya kan belum ada ya berisi sumber sumber apa nih maksudnya penempatan lokasi ukuran saldo lu nah disini ada saya enggak tahu nih gimana maksudnya ya kayak gitu gitu dan ini menu laporan ini reportingnya kayak apa nih ini banyak sekali nih dimensi dimensi ini matrik oh ininya kolomnya ya jadi kayak sama di kolomnya lah report kolomnya kalau ini dimensinya apa nih oh ininya kalau ini bagian menu-menu di atas ya kalau ini kesampingnya kali ya oh iya 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 oke selanjutnya ini ada apa nih notifikasi pusat bisnis nih kita lihat pusat bisnis apa nih maksudnya tiktok bisnis center oh ini kayak facebook bisnis manajernya kali ya atau mungkin sama ada ada akunnya juga kita bikin ada akun kita lihat aja ya teman-teman my business center business center enter business center name manager add akun business center member dan permission oh iya ini kayak membuat add akun sama ya jadi ada 1 bm gitu ya mungkin ada beberapa add akun gitu ya ini sama ya kalau ini ya overall hampir sama ya teman-teman hanya mungkin lebih simpel dan sekali lagi teman-teman tiktok ads ini karena baru jadi patut untuk dicoba kita tidak akan tahu kalau kita tidak coba mungkin nanti juga saya akan nyoba beriklan di tiktok karena ya saya belum tahu gitu ya teman-teman juga kan belum tahu gitu jadi baru tahu aplikasi tiktok isinya apa gitu ya baru tahu segitu ya tapi kan kita potensinya belum tahu apakah benar-benar closing atau enggak saya kira sih ada beberapa jenis bisnis yang cocok gitu ya dengan market tiktok gitu ya ya gitu ya cobalah teman-teman jadi kita akan lebih tahu ya ini kita review dulu tampilannya aja ya tiktok ads nanti kalau misalkan saya sudah mulai iklan kita akan coba review bagaimana hasil dari tiktok ini ya terima kasih teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman karena dengan subscribe teman-teman ini membuat sama semangat ya jadi kedua bisa lebih produktif ketiganya ya teman-teman men support akun ini supaya tetap bisa survive ya oke terima kasih dari saya Nurin Herdin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih